Rasulullah SAW bersabda Semua makhluk adalah hamba Allah SWT Maka hamba yang paling dicintai oleh Allah SWT Sa'ala adalah yang paling baik kepada hamba yang lain Hadith riwayat Abu Ya'ala Al-Khalku makhluk Kuluhum semuanya Tidak ada pengecualian Semua makhluk Manusia Jiri Dan maraikan Begitu juga makhluk-makhluk Allah lainnya Iyakullah Mereka selalu membutuhkan Allah Makhluk itu berarti Diciptakan Tadinya tiada Menjadi ada Menjadi ada Kalau tadinya tiada menjadi ada Berarti ada yang mengadakan Dan yang mengadakan itu Makhluk itu adalah Allah Makhluk yang diadakan Makhluk yang diadakan Selalu membutuhkan kepada yang mengadakan Tanpa yang mengadakan Makhluk itu bisa tidak berfungsi Bisa tidak berjalan Bisa tidak terpakai Satu contoh Handphone Diciptakan Diciptakan Makhluk Dibuat Nah handphone ini Tergantung kepada siapa Kepada yang buat Yang bisa dipakai untuk Telepon Bisa dipakai untuk Whatsapp Dan semisanya Itu tergantung yang Buat Kalau yang buat itu Kalau yang buat itu mau Handphone tadi ini bisa dipakai untuk Telepon SMS Whatsapp Dan lain sebagainya Dia akan buat Tapi kalau yang buat itu ingin HP ini tidak bisa dibuat Whatsapp Dan semisanya Hanya untuk telepon dan SMS Akan dibuat Jadi selalu Menggantung Kepada yang Buat Yang membuat Tidak membutuhkan Buatannya Yang membuat Tidak pernah membutuhkan Buatannya Allah juga gitu Kita ini makhluk Dibuat oleh Allah Ada yang dibuat Laki Ada yang dibuat Perempuan Ada yang dibuat Ada yang dibuat Kaya Ada yang dibuat Miskin Ada yang dibuat Alif Ada yang dibuat Jahil Buduh Ada yang dibuat Jujur Ada yang dibuat Bohong Ada yang dibuat Penghuni surga Ada yang dibuat Penghuni Terakan Nah makhluk Tergantung yang Buat Ini mau dibuat laki Jadi laki Mau dibuat perempuan Jadi perempuan Tergantung yang Buat Apakah yang membuat itu Membutuhkan Dari hasil Buatannya Sama sekali Tidak Kenapa Kok tidak Ya jelas Kan tergantung dia Dia mau buat Jadi Enggak mau buat Jangan jadi Bukan berarti Membuat Karena butuh Enggak Membuat Itu adalah Menunjukkan Kemampuan Anak sekolah Ambil Jurusan A Kemudian Dia mencoba Kreatif Sesuai Jurusannya Loh dia Membuat itu Bukan karena dia butuh Tapi Menunjukkan Kemampuan Menampilkan Kemampuan Allah juga gitu Allah gak butuh Kepada yang dibuat Kepada makhluk Tapi makhluk Selalu membutuhkan Allah Makanya dijelaskan Mereka suruh Al-kalku Kuluhu Iyaluqa Semua makhluk Manusianya Jinnya Malaikatnya Binatang Pepohonan Dan lain sebagainya Iyalullah Selalu membutuhkan Allah Membutuhkan Allah dari apa Dari segalanya Apapun Sekarang kita sebagai manusia Membutuhkan Allah Ada yang merasa Ada yang tidak Merasa Nah yang tidak merasa ini biasanya Maso Seperti tidak butuh Allah Enggak sadar dia Enggak sadar Apa yang ada di dalam tubuhnya Yang menjalankan Siapa Yang mengatur Siapa Misalnya ini Sound system Bagus-bagus ini yang dipasang Build up misalnya seluruhnya Submit-nya build up Kemudian si penyanyi ini Sok tidak membutuhkan Operator Ya Kira-kira Bisa kepake Itu Yang semuanya Bel up Tidak bisa Artis kan hanya tahu suara Hanya tahu bunyi Yang mengatur adalah Operator Kalau dia sok tidak butuh operator Tidak bisa Ya jalan Tapi kadang memang orang Tidak nyadar Kalau dia membutuhkan operator Tidak nyadar Sama halnya dengan manusia Terkadang Sok tidak membutuhkan Allah Padahal dia tidak pernah tidak butuh Allah Selalu butuh Allah Dalam keadaan apapun Di setiap detik Membutuhkan Allah Ini pikirkan coba Yang ada dalam diri kita Darah yang mengalir Jantung yang Berdetak Kemudian Bagaimana air masuk Air keluar Bagaimana makanan masuk Mana Keluar Jalan nya ginjal Jalan nya ampedu Masuknya air Masuknya makanan Gak pernah kita ngatur Masa ngatur kita Masuk makanan Kita ngatur jalannya Dari pinggir kita Minum Masuknya ke Selang sini Gak bisa Kita hanya bisa memasukkan ke mulut Dari mulut ke dalam Itu yang mengatur semuanya Allah Kemudian kita ngomong gak butuh Allah Gak kira-kira kalau dibalik sama Allah Minum dimasukkan ke Jalan nya makan Makan dimasukkan jalan Minum Gak butuh lagi Buntu Sudah butuh ya apa Apa yang akan kita perbuat Apa yang akan kita lakukan Ya Masa lagi Tapi subhanallah Butuh kita dari Allah Ngomong satu detik Kita gak butuh sama Allah Mati kita Satu detik kita gak butuh sama Allah Jangan satu detik Setengah detik Ngomong gak butuh sama Allah Mati kita Makanya diperdekat oleh Nabi Al-Falkuhul Duhum Ya Allah Semua makhluk itu butuh dari Allah Tinggal kita menyadari atau tidak Bahwa kita ini butuh kepada Allah Dan butuhnya kita kepada Allah Itu tidak Apa tidak tergantung waktu Jadi kapanpun Dimanapun Dalam keadaan apapun Yang muslimnya Yang mu'minnya Yang kafirnya Fasidnya Ataupun munafidnya Semuanya Membutuhkan Allah Makanya kalau kita Berbuat salah kepada Allah Kesalahannya itu Sebenarnya tidak ada kecil Besar semuanya Makanya orang mu'min Orang mu'min Mereka menganggap semua dosa besar Kenapa Mereka menganggap semua dosa besar Karena mereka melihat Siapa yang dilanggar Allah Nah kenapa Menanggap Allah itu besar Bagaimana tidak Tidak terlewat Dari kehidupan kita Setiap harinya Kecuali Mendapatkan Pemberian Dari Allah Bahkan kita Berbuat salah kepada semua Apapun kita Mendapatkan darinya Kemudian kita berbuat salah Berarti karena teman-teman kebacutnya Makanya mereka menganggap Tidak ada dosa kecil Semua dosa besar Karena pendapatan Melihat yang ditanggar Langgar Nah coba kita lempar batu ke presiden Gak dikatakan itu kecil Salah itu Kenapa yang kita lambgar adalah Presiden Tapi coba kita lempar ke teman kita batu Terkadang gak dianggap salah Itu seperti orang munafik Orang munafik Berbuat salah Yang lu bukan Kesalahan Seperti kita melempar batu ke teman Yang lu buyonan Tapi coba lempar batu kepada orang yang tidak akan dikenal Dia akan mengatakan itu adalah kesalahan Apakah kesalahan besar? Tidak Kesalahan kecil Kenapa batu yang dibuat melempar Bukan batu yang besar Batu kecil Jadi tidak begitu Hidup Sakit Jadi dianggap kecil Tapi kalau komersi biar penunda Besar Bersama Kita berbuat salah kepada Allah Besar Kenapa? Karena tidak ada Yang kita Miliki Yang kita rasakan Yang kita nikmati Kecuali semuanya itu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu tidak ada satupun makhluk Yang tidak membutuhkan Allah Semuanya yang butuh kepada Allah Ya Allah dalam ayat Al-Quran Menegaskan Antumul fukarau Ilallah Antumul fukarau Kalian adalah fukara Orang-orang yang selalu membutuhkan Allah Selalu membutuhkan Allah Tidak pernah tidak Selalu Dan selamanya Membutuhkan Allah Berarti Kita harus melakukan segala sesuatu yang dicintai Allah Kalau ingin hidupnya itu enak Kalau ingin hidupnya itu Istimewa Istimewa Mulia Maka Dia harus melakukan Semua yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sejuntuh pegawai Pegawai itu membutuhkan apa? Bos Atasan Kalau pegawai tadi itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Atasannya itu akan Senang Kalau atasannya senang Apakah pegawai tadi itu Enggak mendapatkan apapun Enggak mendapatkan 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 apa? Ya mendapatkan boros Dari Atasannya Dari bosnya Sama halnya manusia Manusia ini ketika ia berbuat baik Maka Dia Akan mendapatkan Keistimewaan keutamaan dari Allah Atas kebaikannya Atas kebaikannya Nah kebaikan ini Ada dua macam Ada kebaikan untuk pribadi kita Ada kebaikan untuk orang Lain Atau kepada orang lain Nah kebaikan untuk diri kita Segala sesuatunya kembali untuk kita Sholat Puasa Zakat Membaca Al-Gur'an Dan semisalnya Ini kembalinya untuk Kita Nah apakah itu baik Itu bagus Tapi ada yang lebih baik dan lebih bagus Yang lebih baik dan lebih bagus Kalau kebaikan itu bukan hanya untuk kita Tapi juga untuk yang lain Ini Ini kebaikannya bukan hanya untuk kita Tapi untuk yang lain Karena itu dikatakan Inna a'loh ma'ibadat Allah Inna a'loh ma'ibadatillah Ma'yakuru nafkuha A'idan Lima salif ibadih Sesungguhnya Paling agungnya Ibadah kepada Allah Kebaikan yang dilakukan oleh manusia Untuk Allah Yang manfaatnya itu kembali Kepada maslahat-maslahat Ambanya Nah saya ulangi lagi kebaikan ada Dua Kebaikan Yang keistimewaannya Keutamanya Para yang derajatnya Ampunannya Dihapusnya dosa Untuk Pelakunya Yang melakukannya mengerjakan Tidak untuk yang Yang lain Itu baik Itu bagus Tapi yang lebih baik dan lebih bagus Yaitu yang kedua Yang manfaatnya Bukan hanya untuk dia Tapi juga untuk yang Lain Kebaikannya Bukan hanya untuk dia Tapi juga untuk yang Lain Keistimewaannya Bukan hanya untuk dia Tapi juga untuk yang Yang lain Seperti apa? Mengajar Ketika belajar Untuk dia Untuk dia pribadi Tapi ketika dia ngajar Bukan hanya untuk dia Tapi juga untuk yang Yang lain Makanya kalau ada orang Niat belajar Dan niat untuk diajarkan Itu lebih besar Lebih baik Pahalanya Keistimewanya Daripada yang Belajar hanya untuk dirinya sendiri Sambil dikatakan Yang dalam ayat Al-Ber'at Waman asaruga Lamin manda Ilallah Jadi Di antara yang terbaik Di antara yang terbaik Dalam perbuatan Di dalam amalan Yaitu Berkata Yang mengajak Untuk yang lain Melakukan kebaikan Ketahatan Jadi Manfaatnya bukan hanya dia Tapi untuk yang Yang lain Kalau secara globalnya Seperti dakwah Buat pengajian Menjadi motor Supaya orang-orang itu Ngaji Supaya orang-orang itu Mengerti Dia menjadi motornya Dia yang menggerakkan Dia yang mengajak Dia yang Loh Ini manfaatnya Besar ini Kenapa manfaatnya Bukan hanya untuk dia Tapi untuk Hamba-hamba Allah Yang lainnya Nah itu lebih Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena itu Rasulullah Fa'ahabuhum Ilallah Anfa'uhum Liyali Yang paling Dicintai oleh Allah Daripada makhluknya Daripada hambanya Yang Mereka Memberikan Kemanfaatan Kepada yang Yang lainnya Jadi ketika dia Itu melakukan Kebaikan Ketaatan Ibadah Dengan Menajak Orang Untuk Melakukannya Mengajarkan Orang Untuk Mengerjakannya Menjalankannya Maka ini Menjadi orang Yang paling Dicintai Oleh Allah Orang tua Buna Anak Subhanallah Ada orang Datang Mengajarkan Kepada Anaknya Dengan Ajaran Yang baik Yang bagus Yang tadinya Gak mengerti Membaca Al-Quran Mengerti Membaca Al-Quran Gak disuruh Misalnya Tahu-tahu Ngajari Anak itu Gak sholat Diajari Sangat bisa Sholat Dan yang lain Sebagain Kira-kira Orang tuanya Itu Marah Benci Apa senang Bahagia Orang tuanya Pasti bahagia Senang Nah Kalau orang tuanya Bahagia dan senang Apakah orang tuanya Itu akan Membiarkan Orang yang Telah mengajarkan Ilmunya Kepada anaknya Ya tidak Pasti orang tuanya Akan memberikan sesuatu Sebagai Balasan Orang Orang tersebut Untuk Anaknya Bahkan Terkadang Melihat Hasil Anaknya Yang begitu Bagus Orang tua mungkin Tidak akan pernah Menilai Pemberian Yang diberikan Darinya Untuk orang yang mengajahi Tadi Tidak akan mungkin Pernah menilai Sama Hanya Allah Sama Hanya Allah Ketika kita Melakukan Kebaikan Ketaatan Mengajak Hamba-hambanya Allah Untuk melakukan Ibadah Ketaatan Maka kita Akan Dicintai oleh Allah Kenapa Karena diibaratkan Makhluknya Allah Terutama manusia ini Seperti keluarga Seperti keluarganya Allah Ini seakan-akan Kalau kita bahasakan Dengan bahasa manusia Seakan-akan Keluarganya Allah Lah Kalau kita penyelamatkan Keluarganya Orang Dari Keburukan Dari Kemaksiatan Dari Kemungkaran Maka tentunya Keluarganya akan Bahagia Keluarganya Akan senang Begitu juga Allah Ketika kita menyelamatkan Hamba-hamba Allah Yang lain Dari keburukan Dari Kemaksiatan Allah Akan senang Allah Akan bahagia Atas perbuatan kita Sehingga Allah Akan membalasnya Dengan Balasan Nah Allah Tidak menginginkan Apapun dari kita Tidak menginginkan Apapun Allah Yang memerintahkan Kita untuk ibadah Tidak menginginkan Apapun dari kita Ini adalah Ayat Al-Quran Aku tidak menginginkan Dari mereka Untuk memberikan Rezeki kepada aku Atau kepada selainnya Jadi tidak diinginkan Oleh Allah Kepada mereka Itu rezeki Mereka membalas Membayang Kepada Allah Atau kepada selainnya Enggak Bahkan aku tidak menginginkan Dari mereka Untuk memberikan Makanan Kepada siapa? Kepada orang lain Enggak Jadi Allah yang kasih Semuanya Allah yang kasih Makanya dalam Ayat ini Dikatakan disini Allah itu Hanya memerintahkan Ambanya untuk beribadah Yang taat Akan dibalas oleh Allah Dengan Balasan yang sempurna Yang bermaksud Akan diadab oleh Allah Dengan adab Yang sangat tinggi Dan dijelaskan Bahwa Allah Tidak membutuhkan Apapun dari mereka Kepada mereka Ma'udi Dumin Mizqin Tidak membutuhkan Apapun Allah Dari mereka Kepada mereka Justru mereka Yang membutuhkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Ya Yaudah Ya 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 Perintah U Untukku waktu Lebih banyak Nah kalau kita melakukan itu Katanya Allah Akan aku penuhi hatimu Dengan kecukupan Wa asudhu Fagraf dan aku akan Buntu Kefakiran untukmu Wa ilah Kalau kita tidak melakukan itu Tidak meluangkan waktu Tidak memberikan waktu untuk beribadah kepada Allah Akan aku penuhi Kesibukan dalam hatimu Dalam pikiran kamu Dan aku tidak akan halangi Kefakiran untuk Mendatangimu Untuk mengambil Malah orang yang terus bekerja Pintu kefakiran justru dibuka Sama Allah Justru dibuka sama Allah Lekat itu sudah dibuka Hati-hati Ini jenisnya dibuka Dari Melupun itu Kali-kali-kali Amblas Kerja-kerja-kerja ini Bukan nampak baik Nampak jelek Tambah buruk Lalu yang nampak Yang diberikan oleh Allah Kepadanya apa? Kesibukan Kebingungan Kegalauan Beda Dengan orang yang meluangkan waktu Orang yang meluangkan waktu Oh hari ini Saya ngaji Ini meluangkan waktunya Oh hari ini Saya Ini Oh hari ini saya ini Meluangkan waktunya Itu ibadat Seminggu sekali Yang setiap hari Misalnya Di waktu malam Atau di waktu pagi Dan di waktu siap Misalnya Ini justru Ditutup oleh Allah Pintu kefakiran Nah kalau ditutup Walaupun datang ya Balik Balik coba namu Pintunya tutup Angkat ya Nggak kira nentai Nggak kira dok Boleh Kepakiran juga gitu Nggak mungkin masuk Nggak mungkin dateng Justru akan Kembali Nah ini yang luangkan Waktu Jangan semuanya Wah ya apa Ketepaan ini Hari ini saya dapat Orderan Hari ini saya dapat Job Hari ini Hari ini Loh jangan Nesta Nggak tambah Api dan tambah Sik isu Tambah melarat Tambah bingung Tambah bingung Ini Allah yang berkirpan Dalam hadith al-Qudsi Disampaikan Allah Rasul Sallallahu alaihi Masallam Malah dalam Dalam kitab Allah yang lain Dalam kitab Allah yang lain Allah berkata Aku ciptakan kamu Katanya Allah Untuk beribadah Jangan naik Dalam ayat al-Quran Allah mengatakan Aku ciptakan kamu Untuk beribadah Jangan naik Lalu Nanti apa Nyantai Ajar Loh Allah yang nyuruh Dan kok kita Pagi siang Suri Malem Pagi siang Suri Malem Kalah obat Obat itu Pagi siang Malem Kita Nggak Pagi siang Suri Malem Nggak ada Obat pagi siang Suri Malem Tidak ada Pagi siang Malem Yang ada Atau Pagi malem Ini enggak Pagi siang Suri Malem Yang tapi Tetap Maaf Tukang ojek Tukang becak Mangkal Mulai pagi Sampai Ketemu pagi Kadang Dan itu Enggak cukup Masih Bingung Apalagi Masuk-masuk Sekolah Daftar Bingung Tapi Tidak Yang nyantai Sudah Dijang Sudah Dijanggung Bingung Sudah Apa Adanya Nyantai Jangan Bingung Itu Kita butuh Kepada Allah Nah Yang paling Dicintai Oleh Allah Ketika Kita Bisa Memenuhi Keburuan Yang Yang Lainnya Hanya Kalau kita Melakukan Apapun Itu Jangan Pikirkan Diri Kita Tapi Juga Pikirkan Orang Lain Kita Bisa Sholat Kita Pikirkan Orang Lain Yang Gak Sholat Bagaimana Mereka Bisa Sholat Kita Bisa Puasa Pikirkan Yang Lain Bagaimana Caranya Bisa Puasa Kita Bisa Mengaji Pikirkan Yang Lain Supaya Bisa Ngaji Kita Bisa Makan Sehari Tiga Kali Dengan Lauk-lauk Yang Berbeda Beda